Amerika Serikat menyuarakan keprihatinannya atas serangan roket Hezbollah terhadap militer Israel. Sebagai dukungan terhadap Tel Aviv, Washington bersedia mengirimkan kapal induknya yang kedua ke Israel jika diperlukan. Demikian disampaikan jurubicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada Rabu 11 Oktober 2023. Seperti diketahui, Amerika Serikat bergerak cepat menyikapi serangan Hamas ke Israel. AS langsung mengerahkan kapal induk dan pesawat tempur ke Israel. Komoda Pusat Amerika Serikat mengatakan kelompok kapal induk USS Gerald L. Ford telah tiba di Mediterania Timur. Kapal tersebut untuk menghalangi pihak manapun yang berupaya memperburuk situasi atau memperluas perang Hamas dan Israel. AS berharap bantuan tersebut dapat memperkuat pasukan Israel dalam melawan Hamas. Sebelumnya, dua sumber keamanan di Lebanon mengatakan bahwa Hezbollah pada selasa 10 Oktober lalu menargetkan tank Israel dengan peluru kendali. Sebagai respon atas serangan tersebut, Israel menghantam pos pengamatan milik Hezbollah menggunakan helikopter.